Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Astro Channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Jadi setelah kalian menonton video ini Coba kalian cek video-video lain di channel ini Terutama di playlist Sudah saya siapkan video-video tentang Semua permasalahan laptop dan komputer Dan kalian jika tidak mau ketinggalan Update video terbaru Maka silahkan subscribe channelnya Dan aktifkan loncengnya Jangan lupa juga setelah menonton video ini Cek di kolom deskripsi Di bawah video ini Karena biasanya ada hal-hal yang penting Yang berkaitan dengan video ini Atau ada hal-hal yang misalkan Saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini Maka saya akan taruh di deskripsi Jadi Kalian tidak akan ketinggalan Info ataupun informasi Yang belum tersampaikan Di video kali ini Saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi Place disk atau hard disk Atau lokal disk ya Yang terkena virus teman-teman Jadi akan saya contohkan Penampakannya seperti apa Di sini saya mempunyai Place disk 8GB ya Di sini kan ketahuan merah ya Full Di sini full berarti Karena banyak datanya teman-teman ya Di sini banyak datanya Tapi ketika kita Buka gitu Di dalamnya tidak ada Jadi dalamnya kosong teman-teman Itu disembunyikan sama virus ya Namanya itu virus hotcard Seperti ini teman-teman Nama place disk saya Saga dan ukurnya 8GB Ini cuma kebaca seperti ini teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman Mengalami sesuai Yang ada di video ini Cara ini cocok banget ya Dan pasti manjur Dan pasti datanya Bisa balik kembali Ini kosong teman-teman ya Padahal data saya banyak banget 8GB itu Di place disk full ya Nah Untuk caranya sendiri Caranya tidak ribet lah Teman-teman ya Jadi kalau misalkan teman-teman Enggak Enggak paham Belum paham Apa yang saya jelaskan Nanti Ditanyakan lagi di kolom komentar ya Misalkan mas saya belum paham Terus File saya belum kembali gitu Minta solusi Nah Komentar saja ya Di kolom komentar gitu Nah yang pertama Teman-teman atur dulu Di sini ya Klik folder And Option Nah disini Di menu view Di tab view ya Silahkan Checklist show hidden file Dan hilangkan checklist Hide protect Protect ya Nah kalau sudah silahkan Oke saja Agar apa Agar virus yang tersemunci Muncul dulu nih Nah ini yang kayak gini Ini bisa disebut virus ya Teman-teman ya Dan ini Yang smart block ini Ini data saya Yang 8 giga ya 7 giga lah Data saya Jadi sebenarnya Datanya masih ada Nah Yang harus teman-teman lakukan adalah Download software Semadap Antivirus semadap ya Ukurannya kecil banget Hanya 1 MB Teman-teman bisa download Di google Atau cek di deskripsi ya Tinggal klik linknya Download Nah untuk cara Menginstallnya seperti ini Tinggal next Ya tinggal next lagi Next lagi Pokoknya tinggal next Next aja ya Cara installnya mah Enggak susah Mudah Dan ukurannya kecil Teman-teman bisa download Nah anggaplah teman-teman Sudah download ya Dan ini sekarang Sedang menginstallnya Nah ketika sudah Silahkan klik finish aja Ya Nah di close aja Explorernya Di close ya Nah selanjutnya Kita buka softwarenya teman-teman Klik kanan run administrator Nah Nanti Ketika terbuka seperti ini Diklik ok Dan kita ke menu scanner teman-teman Ya Di sini Yang harus kita scan adalah Flashdisk yang terserang virusnya Flashdisk saya kan namanya saga ya Kita checklist ini Ya Nah kita coba ya Hilangkan khusus Khusus Men-scan flashdisk Nah dan ternyata Diklik gak bisa teman-teman Jadi ini harus sekalian Sistem area juga di checklist ya Nah seperti ini Silahkan teman-teman Scan ya Seperti itu Nah untuk proses scannya ini Gak lama Tergantung ukuran flashdisknya juga ya Jadi kalau misalkan flashdisk 8GB 16GB itu cepat Ya tidak lama Paling lama ya 10 menit paling lama Nanti ketika selesai Akan seperti ini Tinggal di ok saja Nah ini kelihatan ya Virusnya yang terhiden Silahkan teman-teman Checklist semuanya Dan Uncheck all ya Nah seperti ini Selanjutnya ke menu virus Checklist Dan clean all ya Nah ketika sudah Di close dulu Antivirus semadapnya Selanjutnya kita Buka lagi Plastis yang terkena virus ya Nanti tampilannya akan seperti ini Ada folder kosong tanpa nama File kita ada di dalamnya Dan yang harus teman-teman lakukan Adalah disini Pindahin dulu datanya Klik kanan Klik kanan Di cut ya Di cut Terserah teman-teman Mau dipindahin kemana Disini saya akan pindahin Ke picture ya Saya akan pindahin dulu Ke picture Agar datanya aman Nah Ini proses Memindahkan data Ini agak lama ya Karena ukurannya 7GB ya Karena emang Windowsnya Windows 7 Jadi proses Meng copy data itu Kecepatannya terbatas ya Nah Enggak kayak Windows 10 Copy data itu Pindah data cepat banget Nah ini saya percepat ya Untuk meng copy datanya Agar durasinya juga Tidak terlalu panjang Teman-teman Agar videonya Tidak kayak kereta Nah Ditunggu saja ya Sampai Datanya terpindah Ke Ke picture terlebih dahulu Nah Ditunggu saja ya Sebenarnya itu Virus sokat dari mana sih mas Dari internetnya Dari internet Kebanyakan dari internet Bisa juga Dari flashdisk ke flashdisk ya Atau misalkan kita Flashdisk nyolok Laptop sini Nyolok laptop situ ya Makanya jangan Suka nyolok-nyolok Seperti itu ya Nah Ketika sudah Dipindahin semuanya Teman-teman Nah Dan apa lagi Yang harus teman-teman lakukan Nah Ketika sudah ya Teman-teman Hanya Menghapus folder Yang transparan tadi Nah Yang ini ya Yang ini nih Yang folder tanpa nama Silahkan di Di delete Soalnya virusnya ada di dalam Silahkan checklist dan yes ya Nah Kalau ini Tidak perlu Karena itu bawaan sistem Selanjutnya teman-teman Ini Diatur lagi ke Ke pengaturan seperti semula ya Dan klik ok Nah Ketika sudah Teman-teman Tinggal pindahin lagi Datanya ke 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 Plastisk Nah Seperti ini ya Proses penyelamatan data Yang terkena Virus shortcut Biasanya Ini terjadi Karena emang Plastisknya jarang Discan virus Atau laptopnya Jarang discan virus ya Untuk teman-teman Gimana sih Cara membuang virus Mensecan virus Cek di Plastisk channel Ada cara Mensecan virus ya Caranya ampuh banget Karena Sering saya lakukan Ketika saya Nervis laptop Customer di toko ya Nanti proses Pemindahan lagi Teman-teman Jadi teman-teman Tunggu lagi ya Terserah disini Teman-teman silahkan Di Skip-skip aja Videonya gak apa-apa Dipercepat ya Di proses ini kan Gak terlalu penting ya Jadi silahkan Dipercepat saja Videonya Tapi ini juga Saya Apa Saya potong-potong Sengaja videonya ya Makanya durasinya Kalau gak dipotong-potong Bisa nyampe 2 jam ini Pembahasan Pembahasan masalah Virus shortcut ini Nah sebentar ya Nanti akan saya Potong videonya ya Intinya Anggaplah Proses pindah data Sudah selesai Gitu lah Bentar ya Akan saya potong Nah Sudah saya potong ya Anggaplah Sudah dipindahkan Dan ketika sudah dipindahkan Silahkan teman-teman Dicabut flash disknya ya Nah ini Datanya ini masih Complete teman-teman Disini ada data Software-software ya Microsoft Office Itu beda-beda versi Terus Wah software perbaikan Terus ada Software installer Aplikasi standar ya Waduh Silahkan teman-teman Diajek dulu Diajek ya Dikeluarkan Flash disknya terlebih dahulu Agar aman Nah seperti itu ya Selanjutnya Teman-teman Belum selesai ini Yang harus teman-teman Lakukan adalah Buka Semadap lagi Dan Pilih Scan Full ya Scan full Pilih scan full Tunggu sampai selesai Dan proses penghapusannya Sama ya Tinggal clean out Full yang hidden Tinggal di uncheck Kayak gitu Sama kayak tadi Kalau misalkan sudah Restart laptopnya Seperti itu ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang beda nih Dengan Apa yang ada di video Ditanyakan lagi Di kolom komentar Seperti itu teman-teman Untuk Videonya mungkin Sampai disini saja Kurang lebihnya Mohon dimaklum Mohon dimaaf Karena Untuk cara penjelasannya Saya kurang familiar ya Ya teman-teman Jangan lupa Like Atau Subscribe channelnya Kalau misalkan Nggak mau subscribe Nggak apa-apa ya Jangan lupa juga Mampir ke playlist ya Disana ada Cara Membuat Plastis kebal virus Teman-teman Jadi Plastis itu Tidak bakal Kena virus ya Silahkan teman-teman Cek di playlist Oke teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax